R.E.S. DJ Hari ini aku bersumpah Bersumpah apa pak? Halo selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat tahun baru Islam Bagi yang merayakan Hari ini saya cuma berdua Sendiri nih Ya Manusia yang satu petek Jadi Masalah lagi Masalah apa pak? Tapi ada juga yang sentimental Bilang bahwa masalahmu adalah rezekiku Widu Menurut saya tidak pikir begitu Bukan kedatangan mesin terus saya bilang ini masalah Bukan Satu lagi Mesin bermasalah Maksudnya gitu Ya Karena Ya namanya Membayangkan ya isinya Mesin-mesin rusak Mesin-mesin rusak di bawah sini Karena mesin bener Minta dirusak Ya betul Namanya manusia itu Keinginannya sumber penderitaan Saya kadang suka Lucu ya Saya suka memperken motor orang Motor saya sendiri Sukan dari segi Om dia Jangan berganti Buru-buru di servis Karena apa? Nggak sempat Ngurusin motornya Dewet Iya Motor-motor orang Semua yang datang Sampai kadang istri marah-marah ya Genteng pada bocor Nggak durusin gitu ya Itu satu set mesin Ericsit Nah saya tahu ini mesti bukan motor barangan Ini saya bilang motor konteks Karena yang dikirim ke sini yang paling Wow ya ini Bau apanya nih Sini Kasih tahu Nih Betenya aja batik Batik Eh di jeleng Tuh guys Ukiran Oh Cakup jawa Males Tempiling gue Oke guys Ini detail Orang fokus di bajet Wah Kodoba kameramennya Kameramen baru pak Baru yang gak kerja pecah Oke guys Meling-meling sekali Oke Jadi Ini mesinnya Saya tahu ini bukan pasangannya Saya tahu ini Ini Blok ini bukan pasangannya ini Saya tahu Ini mungkin yang punya baru beli Atau mungkin Kartakarunnya dikeluarkan Iya Terus Dikarap di sini Nah Kebetulan Ini blok Ini blok masih Standar ting-ting Ya Walaupun udah Oversight 100 Tapi lubangnya Masih standar gel Sentar Nah Nah Itu dilihat Kamu lihat sini Masuk Ya Udah Gamerah Detail pinggir Di detailin Biar orang Dan Ya udah Yang lama Biar orang ngerti Oh detail Itu baris lubang-lubangnya Apa yang mau Geden Untuk Bahaya Ini pistonnya Pistonnya 3RS Tonton sendiri Tontonin Apa sih Ditonton Nyeron Nyeron Kuali T Tulisannya Di detail Nah Ya gue Loh Kamerah Bodo Baat Ya guys Oke Kamu Mau Dimarahin Orang Se-Indonesia Tentu Tidak Gara-gara Bisa Nyoting Tentu Tidak Tentu Tidak Ini namanya Sempung Nanti Kameranya Kopro Sempung Nah Ini Crankcase Tapi Tidak Dikirimkan Pengapiannya Tidak Dikirimkan Seperti ini Aja Mesin Saja Bloknya Juga Tidak Dikasih Nah Minta Diapain Deporting Buat Baturing Kepas Dimodif Terus Di bagian Kanan Sini Dia bilang Ini Seru Dibetulin Tapi Saya Tidak Tau Maksudnya Apa Betulin Kayak Apapun Temen Mesin Biasanya Rixxed Itu Bunyi Kelata 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 Sini Lihat Sini Bunyinya Kasar Di bagian Kopling Biasanya Kenapa Karena Giginya Sudah Tua Ini Dan Ini Sudah Tua Sehingga Spelling Gear Lihatnya Sudah Sangat Lebar Terus Ini Nanti Coba Dia bilang Minta Diberesin Di sebelah Sini Apanya Saya Tau Oh Ini Kelihatan Gigi Ini Dengan Gigi Ini Ya Gigi Primer Berpasangan Dengan Gigi Rumah Kopling Ya Gigi Balancer Berpasangan Dengan Gigi Penggerak Ini Gigi Balancer Berpasangan Gigi Penggerak Ini Dan Ini Itu Jadi Satu Harusnya Harusnya Jadi Ini Muter Ya Ini Muter Ya Bener Ya Tapi Ini Ada Spelling Antara Ini Dan Ini Tidak Bergerak Ini Bergerak Satu Mini Ini Baru Bergerak Tuhan 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 Goyang Gigi Primer Goyang Ini Diem Nah Ini Sumber Masalah Pasti Disini Kenapa Itu Terjadi Biasanya Sepi Sepi Kotak Yang Ada Di Dalam As Kekasnya Oh Ya Kecil Atau Giginya Tempat Bagian Sepi Kotaknya Itu Sudah Longgar Jadi Seperti Itu Nanti Kita Bongkar Seperti Apa Bongkarnya Sepertinya Tidak Usah Saya Video Repot Tidak Dibantuin Nanti Saya Ceritakan Dulu Aja Kekasnya Dikodif Block Di 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 Porting Kopnya Nanti Disesuai Hidnya Ini Sesuaikan Dengan Dengan Porting Kalau Kalian Lihat Disini Hidnya Dikrum Gila Ya Termasuk Di Dalam Hubahnya Juga Dikrum Apa Akibatnya Material Krum Dengan Material Aluminium Itu Berbeda Berbeda Koefisien Muai Panjang Atau Muai Ruang Berbeda Jadi Pada Saat Terkena Panas Pemuai Yang Terjadi Pada Aluminium Dengan Berbahan Krum Atau Kromium Berbeda Mungkin Aluminium Sudah Cepat Melar Kromium Belum Misalnya Gitu Sehingga Terjadi Panas Yang Berlebih Jadi Panas Tidak Bisa Dilepaskan Melalui Lapisan Kromium Yang Krum Di Hid Ini Kelihatan Berintik Semua Cacat Semua Karena Disini Sudah Kena Krum Tau Kalau Masalah Settingan Karbu Settingan Pengapian Kurang Boros Karbonya Pengapiannya Terlalu Bede Terlalu Maju Itu Bisa Menyebabkan Perbintik Seperti Itu Oke Nanti Kita Saya Tau Mas Saya Tidak Dibawain Blok Bawaannya Ini Dibawain Blok Baru Ini Bro Baru Ya Oke Nanti Saya Bongkar Saya Akan Tunjukkan Saya Belum Tau Yang Nusak Apa Aja Nanti Untuk Bongkar Untuk Belah Intinya Yang Saya Bahas Adalah Krakas Kenapa Krakas Minta Dirubah Untuk Turing Seperti Apa Jadinya Nanti Kita Bisa Bayangkan Sampai Diputer Puter Tapi Untuk Bongkarnya Saya Skip Oke Saya Skip Dulu Saya Bongkar Dulu Bersama Ketek Oke Halo Tadi Saya Bongkar Kalian Ngapain Medang Ya Wah Mesin Sudah Di belah Nih Lihat Ini kok Lemnya Di luar Oh Mesin Mampu Banget Lem Lemnya Banyak Bocor Sumpah Kenapa Jadi Seperti Ini Dia Mungkin Sudah Begitu Sudah Ngulet Ngulet Tidak Rata Begitu Pasang 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 Dinyalain Rempes Baru nyalain sebentar Pada rempes Akhirnya betek Dilem Tapi dari luar Nih Kelihatan Sini Tuh Guys Memang Banyak Banget Ya Ya Kalau Lihat Seperpatnya Masih Bagus Semualah Lahor-lahornya Juga Baru Tapi Kondisi Crankers Tidak Rata Oke Nah Ini Ini Carang Yang pada Ngerti Balanser Standar Kiki Rasio Standar Kamu Sium Sium Olinya Bau Oli Samping Bosok Sudah Kecampur Artinya Di Daerah Sini Ya Ya Sini Sini Pasti Ada yang Bocor Kesana Ya Atau Dari Silger Bocor Ketauan Tauan Baunya Boleh Samping Bosok Ya Kalian Lihat Disini Juga Ampasnya Kayak gini Banget Kotorannya Oke Kita Teliti Dari mana Bocornya Yang Pertama Kalau Kita Lihat Jejak Rekam Medis Ini Sepertinya Sudah Kotak 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 Oh Ya Jadi Ini Sudah Pernah Dibesarin Begitu Besarinya Enggak Pakai Miling Jadi Manual Mungkin Pakai Cuner Karena Kelihatan Di Sebelah Sini Ada Bukas Makan Mata Cuner Disamping Ini Kelihatan Enggak Kelihatan Tuh Kenapa Kok harus Digeden Berarti Kerkasnya Udah pernah Ganti Maksudnya Pak Kerkas Sirixit Kan Udah Lebih Besar Daripada Ari King Ya Strokenya 54 Setengah 54 Ya Antara Segitu Kalau King Kan 50 Ya Ini Pasti Sudah Pernah Dimasukin Kerkas Ninja He Kerkas Ninja Tidak Pernah Masuk Situ Begitu Karena Diameter Lubang Diameter Daun Kerkas Ninja Lebih 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 Maka Mengharuskan Ruang Kerkas Itu Di Perbesar Begitu Agar Kerkas Ini Masuk Kerkas Ninja Masuk Kenapa Harus Ganti Pakai Kerkas Ninja Memang Benar Kalau Ganti Kerkas Ninja Tersinya Gede Panget Karena Kerkas Lebih Gede Lebih Berat Ya Mungkin Buat Long Lontre Waw Tre Panjang Oke Oke